itu pasukan dibagi dua, gitu ya. Satu pasukan sholat, satu pasukan berjaga. Nanti yang ini selesai satu rokaat mundur, yang ini maju. Satu rokaat dengan imam yang sama, ya. Jadi dua rokaat kedua, imamnya dia rokaat pertama pasukan kedua. Nanti menyelesaikan sampai salam, yang ini pun menyelesaikan masing-masing sampai salam. Itu supaya tetap berjaga-jaga, ya. Melakukan riba, menjaga. Tapi kalau itu pun tidak memungkinkan dalam keadaan manggul senjata, dalam keadaan perang, tetap sholat. Atau mungkin dalam kendaraan, gitu ya. Saya pernah perjalanan dari Madinah ke Mekah, itu kemungkinan supir belum sholat. Dia sambil nyetir, sambil sholat. Sambil nyetir, supir bis kita, ya. Jemaah hadir bilang. Dia sambil konsentrasi sampai sholat. Begini, takbir tihiram, tangannya masih pegang setir. Dia kanan-kiri sambil rukun agak nunduh sedikit. Karena dia tetap puas pada. Nah, seperti itu, sholat dalam keadaan urat. Itu boleh, ya. Bagaimana benar kiblatnya jika sholat? Sholat wajib di atas kendaraan. Nah, ini saya warning, Bu. Tidak boleh sholat di atas kendaraan. Sholat di atas pesawat tidak boleh. Sholat di atas mis tidak boleh. Yang boleh itu di dalam pesawat, ya. Di dalam kendaraan. Jika boleh di atas kendaraan. Sholat di atas pesawat, naik pesawat itu juga susah, ya. Bagaimana kiblatnya? Kalau kita kiblatnya tidak tahu, maka, Kamanapun kau menghadap di situ ada Allah. Jadi, sudah menghadap saja ke depan. Ternyata tahu. Kalau tahu, tapi kan mobil, dikali ku bulat-belok. Takbir tolihromnya. Kita tahu kiblatnya di sana. Jadi, kita takbir tolihrom mengarah ke sana. Lalu kita menghadap ke mana kendaraan itu bergerak. Mungkin dia belok kanan, belok kiri, lurus. Tetap kita sholatnya menghadap ke depan. Tapi tadi kalau tahu takbir tolihromnya menghadap ke arah kiblatnya. Memang kalau mencari riwayat, Rasulullah sholat di kendaraan itu tidak ada. Kecuali Rasul melakukan pada saat sholat sunat. Sholat tadi itu tidak ada. Rasul pernah riwayatnya sholat di atas unta. Kalau ini di atas unta, tidak di dalam unta tentunya. Rasul sholat di atas kendaraannya, di atas unta. Kemudian tahu arah kiblatnya. Rasul menghadap kiblat. Lalu kemudian berduduk, mengikuti ke mana unta itu pergi. Sampai di situ melakukan rukun sejudinya di atas unta tersebut. Itu dilakukan. Tetapi kalau Rasulullah wajib, Rasulullah biasa menebatkan muntanya, beliau turun dan sholat secara sempurna. Namun tentu saja ketika kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan yang sunat ini, dilakukan di kendaraan, di pesawat misalkan, yang berangkat umroh, itu 9-10 jam. Tidak mungkin nanti sampai di darat itu masih ada waktu sholat. Berarti sholatnya harus tetap di kendaraan, tetap harus di dalam pesawat. Maka sholatlah sebagaimana sholat sunat yang Rasulullah lakukan tadi. Juga mungkin penyebabnya ada zaman Rasulullah, belum ada pesawat, sehingga bisa turun. Tapi kalau pesawat tidak bisa turun dulu. Atau kita di mobil umum, misalkan naik bis, yang pulang mudik dari Bandung ke Medan, ke Rio, sementara bis itu tidak bisa berhenti dulu di mesin, sesuai keinginan kita di waktu sholat. Ya sholatlah di dalam bis tersebut, dan sholat sebagaimana, ke mana arah itu bis berangkat, kalau kita tidak tahu anak iblan. Begitu ya buat Bu Tia di SMA. Insya Allah sudah dicatat Pak Reddy untuk poinnya. Jadi saya tidak ngabsin dan tidak ngasih poin bagi Pak Reddy yang ngasih poinnya. Supaya tidak dibebani administratif. Baik, kita lanjutkan. Pekan lalu kita sudah membahas di sholat. Ada lima syarat sholat. Lima itu sudah kita bahas. Tiga sebenarnya. Yang lima itu. Yang pertama adalah, T'kharatul adha minal najis. T'kharatul adha minal hadas wa najis. Bersihnya, bersihnya, anggota badan dari hadas dan najis. Jadi bersuci, atau bahasa lainnya ya, bersuci itu syarat sah-sholat. Baik itu lepas dari hadas wisar maupun hadas kecil, kita diperintahkan untuk bersuci. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah, satrul aurat, menutup aurat. Itu sudah kita bahas juga. Batas sah-sholat laki-laki, batas sah-sholat perempuan sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, kita sampai yang ketiga kemarin, saya ulang di yang ketiga. As-salis al-wukuf ala makanin ta'hir. Berhenti, atau maksudnya adalah berdiri, itu di tempat yang bersih. Jadi tempatnya juga tempat yang bersih. Sehingga salah satu tempat yang Rasul larang, itu adalah kamar mandi, atau WC. Rasulullah mengatakan, Semua tempat itu masjid. Masjid di sana itu bukan masjid secara bangunan, tapi bisa kita menderikan sholat di situ, kecuali kuburan dan kamar mandi, atau toilet, atau WC. Kenapa? Karena dimungkinkan kalau di WC itu, tidak ta'hir, tidak bersih, tidak suci. Apalagi, toilet itu kan, mohon maaf, itu tempat kita buang air besar, atau buang air kecil. Cipratannya itu adalah najis. Maka memungkinkan tidak, tohur ala najasin, tidak bersih dari najis. di dasar sholat seseorang, yang ada pada sebagian badannya, sebagian dari badannya, sebagian dari badannya, atau bajunya, najasatun, adanya najis, baik ketika berdiri, atau duduk, atau ruku'in, atau ruku'au sujudin, atau sujud. Ini kan aktivitas sholat ya, aktivitas sholat itu diwakili dengan berdiri, duduk, ruku, dan sujud. Begitu ya. Nah, semua ini, menjadi, bagian yang harus dipastikan, itu bersih, itu suci. Itu tidak ada najisnya. Maka, al-wuku'fa'ala makan, tawgir. Mendirikan sholat ini, di tempat yang suci. Arabi'ah yang keempat, al-ilmu bidukulil wakti. Kita mengetahui, waktunya sudah masuk. Atau boleh, perkiraan masuk, dengan istihad. Kalau tidak demikian, kalau tidak demikian, maka tidak asal sholatnya. Seorang sholat, tidak tahu waktu. Walaupun benar. Walaupun sebenarnya, dia masuk waktunya. Tapi dia enggak tahu sudah masuk, atau tidak memperkirakan sudah masuk. Jadi, ada dua ya, yang pasti, donnu dukuli, donnu dukuli, al-ilmu bidukulil wakti. Tahu waktunya, sudah masuk. Atau, donnu dukuli bil istihad. Perkiraan sudah masuk. Ya, ini sudah durur atau belum. Kalau merasakan teriknya, panasnya, lihat bayangan, ah, moros edo sudah masuk. Nah, itu boleh. Berarti donnu. Perkiraan. Tapi kalau memperkirakan juga tidak, gitu ya, dan tidak tahu sudah masuk atau belum, maka tidak sah. Walaupun mungkin ketika sholat itu, sebenarnya sudah masuk. Tapi dia enggak tahu, dia sudah, dia tidak tahu sudah masuk atau belum. Jadi harus tahu. Bahkan, bahkan, kalau sekarang itu lebih mudah. Kenapa? karena ada jam, ada alarm, ada penunjuk, ada hal mana, gitu. Sangat mudah kita tahu waktu. Sholat alarm kita, HP kita, ada azan, lima waktu. Nah, itu menunjukkan waktu sudah masuk. Karena ketika waktunya belum masuk, lalu kita menyengajakan sholat, maka tidak sah sholat kita. Alah, birage sama menit day. Sekarang berapa duhur? 11.40. Kita 11.39 sudah sholat. Walaupun satu menit lagi. Ah, birage. Tidak ada birage. Ya, tidak ada satu menit pun. Kurang satu menit pun, tidak sah sholat ya, karena belum masuk waktu. Harus jelas, adukul, atau bidukul di wakti. Yang kelima, yang kelima ya, yang terakhir adalah, istikbalul qiblah. menghadap qiblah. Ayy al-qa'bah. Jadi maksud qiblah disitu adalah, menghadap qa'bah. Wasumiyat qiblatan, disebut dengan qiblah itu, li'anna'ul musalli yuqo biruha. Karena orang yang sholat, menghadapnya. Raka'batun dan qa'bah, li'rtifa'iha. Jadi qa'bah itu menunjukkan kepada, ketinggiannya. Ketinggiannya. Atau, orang juga lebih menyebut, menghadap ke masjidin haram. Yang di dalamnya ada ka'bah. Sehingga kalau dalam bahasa Quran kan, fawali wajhaka syatral masjidin haram. Walhadapkan wajhaku ke arah masjidin haram. Itu artinya, menghadap ke arah qiblah. Ini juga tadi pertanyaan dari, apa, Bu Tia ya. Qiblatnya seperti apa? Jadi qiblat itu harus tahu, benar kita arah qiblat. Kecuali memang dalam keadaan safar. Dan kita tidak tahu arah qiblat. Maka, boleh beristihah di situ. Atau boleh mengikuti kemana arah kendal itu berbeda. Atau misalkan di hutan. Ya, Salobifak sendiri di hutan, gak tahu arah qiblatnya gimana. Beristihah. Kalau tidak ada alat untuk kita, mencari, atau mendeteksi arah qiblat. Kan kalau Allah ini ada HPA, bisa dicari HPA, ada jam tangan, yang ada arah qiblatnya, mungkin bisa dideteksi. Tapi kalau enggak, kita boleh di sabar istihahat, dengan dalil, fa'inamantuwallu fasalallahu juhu, semuanya pun kamu adab di situ ada. Yang menghadap Qiblat itu Menghadap kepadanya Dengan dada Sebagai syarat bagi orang yang mampu Bagi orang yang mampu Orang yang memungkinkan untuk menghadapnya Namun Pengarang Pengarang mengecualikan Dari kewajiban itu Kesini ya ini lewatin Sebagai mana apa yang Ada dalam perkataannya Dibolehkannya meninggalkan Atau Yang terkodisini dibolehkan meninggalkan Dibolehkannya meninggalkan Arah Qiblat Dalam sholat Pada dua kondisi Yang pertama adalah Karena sangat takut Tidak ada istilah sholat Tidak ada istilah sholat khauf tadi ya Fikitalin mubah Pada kondisi Perang yang berkecamuk Jadi Buat kamu Ya Abaikanlah Arah Qiblat Di sini nanti Pada diperang ke Palestina Begitu Baik itu sholat khardun Maupun sholat sunnah Wafinna filah Dan dalam keadaan sholat sunnah Fis safari dalam keadaan safari Di atas kendaraannya Maka bagi seorang musafir Ya Maka Bagi seorang musafir saat itu Disunnah Jadi dia sunnah Boleh dia sholat di atas kendaraan Karena Ini Rasul melakukan Ya Walau qasiran Walaupun Apa Perjalanannya itu Juga tidak terlalu jauh Tanah fulu Soba maksidihi Waraki buddha batinla Yajibu alaihi Fisujudihi Wanu Jabati ala Sarjiha masalan Ya Jadi Sholat sunnah Dalam perjalanan kendaraan Menempuh Kerja Perjalanan itu Dibolehkan Ya Walau qasiran Walaupun jaraknya dekat At Tanah fulu Soba maksidihi Boleh mengerjakan Dengan menghadap Ke arah Tujuannya Ke arah yang dimaksud Waraki buddha batin Dan Musafir itu Mengendarai kendaraan itu La yajibu alaihi Fisujudihi Yang Tidak wajib Dia melakukan sujud Wa do'u Jabati Meletakkan Apa Keningnya Ala sarjihan masalah Ya Di atas Pelana Contohnya Jadi tidak mesti Misalkan kita Sholat di Pesawah Tidak mesti Sampai kening kita Sujud sampai nempel Ke dasar pesawat Atau naik Kalau naik kuda Atau kuntah Tidak mesti Sujudnya itu Kepala kita Sampai ke pelana kuda itu Tapi cukup saja Agak merunduk Gitu ya Kalau berdiri Kita duduk Ruku itu Agak sedikit Rendah dari posisi Kita duduk tadi Kemudian Sujudi posisi Lebih rendah lagi Dari ruku Tidak mesti Kemudian Sampai nempel Waduh Jabahati Ala sarjihan masalah Ya tidak Contohnya Tidak Tidak Apa Sujudnya itu Nempel sampai ke Pelananya Ya Ini sampai contoh Kalau naik kuda Mungkin Kalau yang naik Pesawat Naik mobil Kejoknya Baliumi Ubirukui Wasujudihi Tetapi Ya memenuhi Untuk ruku Dan sujudnya Waya kunu Sujuduh Akfado Min ruku'ihi Wa amal Masih Ya Dan sujud tadi Lebih rendah Posesnya Daripada ruku Wa amal Masih Ada pun Yang Pemperjalanan Artinya Musafir Perjalanan Payutim Wuruku Allah Sujuduh Maka Dia menyempurnakan Ruku dan Sujudnya Ya Kalau Misalkan Bisa berhenti Memungkinkan Bisa menyempurnakan Ruku sujudnya Itu lebih baik Tapi ketika di atas Kendaraan Maka disesuaikan Ya Akfado Min ruku'ihi Lebih rendah Sujud itu Daripada ruku Was tigbalul qiblati Fihima Dan menghadap Qiblat Ya Menyemb Menyemb Melakukan Atau menghadap Qiblatnya Dalam Melakukan Keduanya Wa fi irhamihi Wa julusihi Baik dalam Keadaan Apa Duduk Ataupun Berdirinya Atau Berdirinya Duduknya Walayam Si'ilafi Kiyamihi Watas Shudihi Juga tidak Atau maksud Maafi Wa amal Masih Ya Saya ulangi Ada pun Yang berpergiannya Masih berjalan Jadi tidak berkendaraan Maksudnya Maksudnya Di sini Masih Dia jalan kaki Berpergiannya Maka dia Menyempurnakan Ruku Dan Sejudnya Juga Mengarahkan Qiblatnya Dipastikan Marah Qiblat Pada Keduanya Maksudnya Ketika Ruku Sejud pun Menghadap Qiblat Jelas Demikian Pula Pada Keadaan Dia Duduk Dalam Keadaan Ruku Berdiri Atau Duduknya Dan juga Tidak Berjalan Jadi tidak Tidak berjalan Kecuali Pada Berdiri Dan Tesahudnya Sekali lagi Ini penjelasan Dipe gitu ya Kekoran Terimanya Dan kita mengikuti Apa yang disebutkan Dalam kitab ini Jadi Bagi yang Berperjalanan Berpergian jauh Maka dia juga Diperhatikan Boleh Ini menjadi Hukum Bolehnya Salat Di Kendaraan Bagaimana Kalau perjalanannya Jalan kaki Perjalanan jauh Kemarin Julfikar Kiking Atau jalan Dari Gunung Guraurang Sampai ke Komando Jalan lagi Sampai Berawati Berbagai Gunung Dan Bukit Kalau tentara Itu Dia Salat Sambil Jalan Karena Nggak Dikasih Waktu Istirahat Maka Dia Bisa Sambil Jalan Tapi Jalan Sambil Ruku Dan Sujur Dan Jalan Lagi Jalan Lagi Ruku Sujur Sampai Tahian Itu dalam Kondisi Tentu Seperti itu Walau Pembahasan Surut Sudah Berakhir Minggu depan Akan Masuk Kepada Pembahasan Tentang Arkan Salat Rukun Rukun Dalam Salat Apa saja Jadi Tentang Syarat Masih ada Waktu 5 menit Untuk Tanya Jawab Silahkan Pak Dedy Baik Terima Kasih Ustad Atas Ilmunya Langsung Sari Yang Bertanya Satu Pak Hary 2 Pak Dedy Langsung Waktunya 5 menit Pak Hary Silahkan Kemudian Pak Dedy Fnd Baik Bismillah Izin Ustad Nulyadi Izin bertanya Ada Dua hal Yang ingin Saya tanyakan Yang pertama Mengenai Bagaimana Ketika Kita Tahu Bahwa Kita Sudah Bertahun Tahun Ternyata Solat Membawa Najis Contoh Misalkan Di Petsi Itu Di Lipatan Petsi Ada Bangkai Cicak Kita Baru Tahu Setelah Tiga Tahun Itu Ada Bangkai Cicak Nah Itu Sholat Gimana Gitu Ustad Yang Pertama Yang Kedua Mengenai Ketika Kita Sholat Memgendong Anak Itu Gimana Hukumnya Ustad Baik Jadi Tiga Tahun Bangkai Cicak Itu Adalah Pertanda Tidak Pernah Mencuci Peci Tahun Maksudnya Akan Nempel Peci Tapi Sesungguhnya Kotoran Cicak Termasuk Cicak Itu Tidak Najis Yang Najis Itu Hanya Dua Kotoran Anjing Kotoran Anjing Dan Babi Dan Yang Disitu Yang Keluar Dari Kita Sendiri Sebagai Manusia Apakah Itu BAB Atau BAK Itu Baru Najis Jadi Kalau Mohon maaf Pari Buang air Kecil Lalu Cipratan Itu Nempel Di Celana Lalu Di bawah Sholat Nah Itulah Yang Tidak Boleh Najis Itu Sebagian Ulang Ngatakan Tidak Sah Karena Membuah Najis Sebagian Sah Tapi Dia Berdosa Sholat Membuah Najis Bayangkan Tiga Tahun Itu Pake Celana Itu Berarti Celana Tidak Pernah Dicuci Karena Najis Silang Dengan Dicuci Begitu Bagaimana Dengan Menggendong Anak Masa Pernah Menggendong Hasan Nusir Bahkan Naik Itu Kondisi Darurat Silahkan Mungkin Ibu Menyusui Anak Masih Bayi Gak Bisa Sholat Kita Mungkin Gak Merasakan Tapi Ibu Itu Ada Yang Untuk Sholat Sudah Sudah Karena Memang Gak Lepas Dari Bayi Gendong Sambil Sholat Nanti Begitu Sujud Disimpan Dulu Jangan Didengkek Nanti Nenak Wah Pas Sujud Simpan Dulu Nanti Berdiri Sambil Menggendong Gak Masalah Rasul Pernah Menggendong Cucunya Hasan Atau Husein Ketika Sholat Begitu Nah Bagaimana Kalau Anaknya Pipis Ya Nah Berarti Kalau Anaknya Kan Ini Ada Duanya Kalau Anak Perempuan Di bawah Dua Tahun Itu Sudah Termasuk Najis Pipis Sebisa Mungkin Pipis Jangan Dapat Ketika Menggendong Itu Tidak Jangan Keadaan Pipis Walaupun Sekarang Bisa Pakai Pampas Sehingga Sehingga Tidak Tembus Dan Najis Tidak Kena Kepakaian Kita Tapi Kalau Anak Itu Ada Pampas Yang Ada Pipis Tetap Kita Kebagian Najis Karena Kita Menggendong Ya Kecuali Tidak Kita Gendong Begitu Kalau Anaknya Di bawah Dua Tahun Laki-laki Itu Cukup Dicipratin Belum Masuk Kepada Posisi Najis Jadi Laki-laki Dan Perempuan Beda Dalam Mati Begitu Pak Hari Lanjut Pak Dedy Fendi Selatan Bismillah 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 Dedy Fendi Dari SMA Putri Izin Pertanya Bagaimana Sahnya Sholat Buat Yang Sholatnya Di perbatasan Antara Toyoet Tempat Wudhu Dan Masuk Masih Biasanya Ketika Yang Terakhir Mau Jumatan Ya Gak Kebagian Di Dalam Kemudian Sholatnya Di antara Itu Ya Itu Saja Terima kasih Ya Sekali lagi Kalau Darurat Tidak Apa-apa Ada Sebuah Kaida Usul Yang Mengatakan Darurat Tuhibul Makhdur Jadi Keadaan Darurat Membolehkan Sesuatu Yang Itu Kondisinya Madurat Kondisinya Yang Di luar Kebiasaan Kita Tidak Tahu Depan Toilet Ini Ada Najis Atau Tidak Kita Masukkan Tau Tidak Tau Tau Tidak Tapi Kalau Tau Ada Najis Lalu Kita Masakan Itu Tidak Lone Kecil Juga Darurat Tidak Tempat Lagi Itu Ada Lusa Lagi Jadi Amannya Gimana Salat Jangan Telat Sehingga Kedugian Di Toilet Yang Menarik Kalau Teman Lihat Di Masih Di Toilet Itu Selasanya Itu Sebelum Ajar Sudah Mungkin Sat Di Toilet Padahal Tidak Ada Tahiyah Toilet Masjid Ada Juga Mungkin Pemahamannya Berbeda Atau Baru Sampai Sampai Situ Tapi Sebaiknya Sebisa Mungkin Kita Menghindari Untuk Sholat Yang Disitu Berpeluang Walaupun Kita Juga Tidak Tidak Waktu Berpeluang Ada Najis Sebaiknya Dihindari Begitu Pak Dedy Baik Terima kasih Alhamdulillah Waktu Sudah Menunjukkan 1631 Waktunya Habis Ya Meskipun Saya yakin Mesti Banyak Yang ingin Bertanya Boleh Pertanyaan-pertanyaan Lanjutan Bisa Di Grup Kita Hidupan Grupnya Dengan Grup Diskusi Seperti Itu Bukit Bukit Nanti Saya Di Grup Aja Ya Nah Itu Tolong Yang Ini Di Grup Ada Tiga Pernanya Chat Saya Jauh Grup Mungkin Dengan Chat Lagi Atau Dengan Poisonal Yang Penting Pertanyaannya Terjawab Karena Waktunya Kita Berbatas Baik Terima Kasih Bukit Jajak Kalau Khairan Untuk Kedepannya Bapak Ibu Mohon Semuanya Bisa Aktif Tidak Hanya Orang Orang Itu Saja Yang Bertanya Yang Jadi MC Yang Belum Kebagian Jadi MC Yang Belum Bertanya Mudah-mudahan Di Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih.